Seorang pria lajang berusia lanjut kritis dihantam martil oleh penjahat di rumahnya di Jalan Elok Raya, Kelapa Gading Timur, Jumat pagi 12 Agustus. Tubuh lelaki berusia 75 tahun ini ditemukan terkapar bersimbah darah di dalam kamarnya dengan kondisi luka di bagian kepala. Selain membantai gunadi Teguh Adi Sesa, pelaku juga menganiaya dua wanita pembantu. Bahkan salah satu pembantu, Jarinah, 40 tahun, kondisinya sama dengan sang majikan yang terluka parah dihantam martil di kepalanya. Peristiwa itu terkuak setelah pembantu lainnya, Susanti, 19 tahun, berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan ini langsung mendatangi rumah tersebut. Aparat Polsek Kelapa Gading dibantu petugas Polres Jakarta Utara yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Gading Pluit, Kelapa Gading. Upaya penyisiran dan pengepungan sempat dilakukan polisi setelah mendapat kabar pelaku masih berada di sekitar rumah. Namun upaya petugas tidak berhasil karena pelaku diduga kabur melalui atap rumah tersebut. Polisi kini masih menyelidiki motif dibalik kasus penganianyaan tersebut. Petugas belum bisa memastikan kasus ini bermotif perampokan karena tidak ada barang yang hilang di rumah korban. Dari Jakarta Utara, Yahya Abdul Hakim, Postkota TV melaporkan.